selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mendemonstrasikan bagaimana cara mengkalibrasi sensor PH dengan buku larutan PH balance buku PH balance itu sendiri ada 3 macam merah nomor 4 berarti disini adalah sangat asam kemudian PH balance nomor 7 disini warnanya hijau berarti di meter kalibrasi meter PH disitu PH balance tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah kemudian untuk PH balance nomor 10 warna biru untuk ketiga PH balance ini kita campurkan ke dalam masing-masing air di dalam botol dengan takaran 250 ml oke kemudian kita siapkan juga untuk Arduino nya disini saya menggunakan Arduino Uno PH modul kemudian kita juga menggunakan PH modul disini saya menggunakan PH modul dengan pembelian terpisah tidak satu paket dengan probe nya ada juga pembelian yang sepaket dengan probe itu dari DF robot disini saya menggunakan saya pembeliannya secara terpisah oke yang pertama kita sambungkan dulu untuk skematiknya untuk para hitam disini ini adalah ground ground dari PH mobil PH kita sambungkan ke ground Arduino oke kita sambungkan di ground Arduino kemudian untuk warna merah warna merah ini adalah sumber tegangan dari untuk mendapatkan arus dari Arduino ini warna merah adalah 5V untuk kita dapatkan sumber tegangan dari Arduino nya oke kita tancapkan di pin 5V Arduino kemudian warna kuning disini adalah out dari modul PH itu sendiri disini saya menggunakan port untuk A0 oke disini saya menggunakan A0 untuk sahabat terserah kita semua menggunakan analog nomor berapa terserah disini saya menggunakan A0 dan jangan lupa untuk PH Probe ini kita tancapkan di soket BNC nya harus karena modul ini sensitif dengan minyak oke perlu diketahui untuk Probe ini dalam kondisi jangan sampai Probe ini tertancap ke modul PH dalam kondisi tidak bertegangan dikawakan PH nya sensor PH nya untuk Probe ini rusak dalam pembelian Probe atau set shopping biasanya terdapat cairan di dalam botolnya itu adalah cover untuk menggalisir kacanya ada juga yang tidak dapat ada juga yang mendapatkan cairan cover oke kita siapkan dulu kita bukakan dulu untuk botolnya kita masukkan PH Probe nya ke dalam cairan PH Balance nomor 4 kita siapkan juga untuk kodenya nanti saya taruh di youtube untuk kode kita upload ke Arduino untuk kodenya sembari PH nya kita celupkan di PH balance nomor nomor oke selanjutnya kita buka serial monitor kita lihat disini ada perintah perintah disini otomatis PH melakukan scanning secara otomatis kita tidak usah mengkalibrasi secara manual lewat potensio warna biru ini di PH modul tidak usah kita akan mengkalibrasi setelah setelah pembacaan dari PH modul ini angkanya stabil angkanya stabil kita tunggu untuk angkanya sampai stabil disini adalah menunjukkan 6 biarkan saja angkanya menjadi stabil dulu baru kita akan kalibrasi oke kita tunggu sambil minum esteh atau pop es jika angka sudah stabil kita bisa langsung untuk mengkalibrasi dengan PH balance yang kita gunakan karena kita menggunakan cairan PH balance nomor 4 kita panggil atau kita kalibrasi dengan kita mengetik kal koma 4 disini kita kalibrasi nomor 4 karena kita menggunakan bubuk PH nomor 4 oh iya kita menggunakan serial monitor disini adalah boot and order untuk bisa memasukkan kode di serial monitor oke terlihat disini adalah 4,00 4,1 0,4,01 0,4,01 disini disini sudah otomatis menyimpan ke ERM di ARDU itulah enaknya kalau kita kalibrasi kita sudah menyimpan langsung di ERM oke jika sudah selesai kita lanjutkan di kalibrasi untuk PH nomor 7 sebelumnya kita bersihkan dulu dengan pisu hati-hati jangan sampai tergores kaca di PH blocknya itu sendiri oke kita tutup dulu untuk PH nomor 4 kita buka untuk PH nomor 7 kita masukkan oke secara otomatis disini belum terkalibrasi dengan nomor 7 ini pembacaan scanning awal biarkan dulu angkanya stabil baru kita panggil untuk mengkalibrasi nilai 7 oke kita tentu dulu angkanya agar stabil bisa dilanjut dengan ngopi atau makan dulu oke setelah stabil kita bisa kita tunggu untuk kaliprasi di PH branch nomor 7 kita tunggu agar angkanya stabil disini masih naik turun 0,21 0,22 0,22 memang memang disini agak lama untuk mencapai angka stabil oke disini naiknya 0 7 digit stabil nanti naik lagi 7 digit stabil kalau dalam pembacaannya naik turun naik turun itu belum stabil stabil kita stabil kita panggil dengan call 0,7 disini sudah otomatis nyimpan di eeprom dengan mid kalibrasi 7,01 otomatis sudah tersimpan kita kalibrasi ke selanjutnya jangan lupa berisikan agar tidak tercampur cairannya ke cairan selanjutnya hati-hati dalam membersihkan PH probe disini ada kaca sampai tergores kita masukkan untuk PH probe biarkan dia melakukan scanning secara otomatis kita tunggu dengan nilainya menjadi stabil oke dia disini menunjukkan otomatis 9,272428 biarkan agar menjadi stabil pembacaan awal bisa dilanjut untuk makan atau minum kopi oke kita tunggu sampai nilainya stabil ya sahabat kita tunggu sambil minum kopi atau es teh atau terserah sampai nilai ini ini yang termonitor menjadi stabil oke karena disini sudah mendapatkan 9,28 stabil kita bisa panggil untuk kal koma 10 oke high kalibrasi disini dia bersifat basah basah kita pakai oke disini sudah otomatis menemukan di dalam EEPROM Arduino untuk nilai setiap kalibrasi mulai dari 4 7 dan 10 kemudian ini langsung bisa digunakan untuk percobaan-percobaan selanjutnya sahabat bisa melakukan percobaan langsung tanpa melakukan validasi bisa langsung digunakan oke untuk sekarang kita akan coba melakukan clear EEPROM disini melakukan clear EEPROM otomatis data yang tersimpan tadi langsung hilang untuk melakukan langkah-langkah kalibrasi bisa dilihat di awal-awal video ini dengan cara sama kita lakukan secara scanning secara otomatis sambil menunggu angka itu menjadi stabil baru kita kalibrasi begitu seterusnya oke sahabat sekian dulu untuk video tutorial kali ini nantikan untuk video tutorial tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih